Sebenarnya 430 peserta hadir di Gerakan Nasional Seribu Startup Digital di Balai Petiti, Kantor Gubernur Kalbar. Melalui sebuah seminar yang bertujuan untuk membentuk pola pikir entrepreneurship peserta, Ignatian akan fokus pada kekuatan ide untuk mengubah perilaku dan hidup, terutama mengubah pola pikir para calon startup founder. Gerakan Nasional Seribu Startup Digital merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di tahun 2020. Seribu startup ini akan menjadi pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Gerakan ini berlangsung di 10 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Pontianak, Makassar, Medan, dan Denpasar. Dipilihnya kota Pontianak sebagai kota yang masuk dalam 10 kota yang disambangi, karena Pontianak dirasa memiliki banyak potensi muda di bidang ini. Kegiatan ini sangat bagus dan membuat ide-ide yang mungkin ada di pikiran masing-masing individu bisa mungkin diseluruhkan dan mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa dibuat suatu kegiatan yang rutin agar kegiatan ini bisa selalu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk di kota Pontianak. Gerakan Nasional Seribu Startup ini diharapkan dapat menyelesaikan problem di ranah lokal. Solusi yang ditemukan bisa jadi pelajaran untuk dibawa ke tingkat nasional bahkan dunia. Pontianak pun dianggap mampu melahirkan startup yang kompetitif di ranah global. Jadi kita mulai dari 10 kota, kita bekerjasama dengan berbagai komunitas, kampus, dan juga pemerintah lokal serta perusahaan-perusahaan di berbagai kota. Dan akhirnya yang kita ingin capai adalah bagaimana pembangunan kapasitas dimulai dari identifikasi masalah hingga pembentukan tim dan akhirnya bisa menghasilkan ide dan solusi yang bisa menciptakan solusi-solusi untuk berbagai permasalahan di Indonesia menggunakan teknologi digital. Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara dari kalbar maupun dari luar kalbar seperti CEO Angkut, Head of IT Development Jakarta Smart City, CEO iGrow, dan lain-lain. Pontianak menjadi kota pertama dalam kegiatan ini dan akan dilanjutkan ke kota-kota lainnya.